Ikut lecture yuk! Nggak ah! Udah punya tutorial banyak gua! Nggak ah! Mahal! Nggak ah! Paling yang diajarin ya cuma gitu aja. Magic lecture! Itu apa? Hai! Seberapa pentingnya magic lecture bagi besulat? This is Magic Sharing. Well, kalau ada di antara kalian yang berasumsi bahwa magic lecture itu mahal, nggak worth it, ilmunya ya paling cuma itu-itu aja, dan gua sudah sering liat di Youtube. Oh, come on, man. Magic lecture lebih dari itu. Mungkin bagi kalian pesulat lokal di luar sana yang berasumsi seperti itu, berarti kita sama. Dulu, dulu banget nih, sekitar tahun 2010-an, aku pernah berasumsi seperti demikian. Nggak penting aja menurut aku ikut begituan. Tapi, semenjak di Jogja, dan aku gabung di salah satu komunitas terbesar di Jogja, yaitu komunitas Magic Jogja. Persepsi itu tiba-tiba berubah. Jadi, ceritanya awal mula aku bisa berubah itu karena ketika KMJ kedatangan tamu dari Magician The Next Mentalist, kalau nggak salah, waktu itu ada Master Tortor dan Ardi Miller, dan di sana aku tuh kayak melting gitu. nggak tahu mesti ngapain. Karena emang sebelumnya aku nggak pernah ketemu pesulat yang istilahnya terkenal di Indonesia, dan bertatapan bukan langsung. Deket banget loh. Lo nggak tahu harus ngapain waktu itu. Antara seneng sama nggak percaya gitu. Ini, iya kini, aku lagi satu ruangan sama pesulat yang udah profesional, udah jago banget, udah terkenal banget. Ini, nggak mungkin. Dan di sana, Master Tortor memberikan sedikit ilmunya untuk teman-teman KMJ, yang tentunya saya dengerin juga waktu itu. Dan ilmu yang sedikit itu sangat berguna buat aku, sangat bermanfaat buat aku. Yang tentunya belum pernah aku temuin di video lecture manapun, di manapun. Dari situlah muncul hasrat jiwa yang bergejolat. Isi ilai. Jiwa yang bergejolat. Untuk terus ikut magic lecture di setiap waktu yang aku punya. Maksudnya gini, kalau aku ada waktu, ada rejeki, ada duit, aku pasti dateng. Ini menurut aku pribadi, magic lecture yang akan kalian datangi, akan memberikan pengalaman yang sangat luar biasa bagi pengalaman kalian. Di sana akan ada ilmu yang bahkan belum kita pikirin sebelumnya. Jadi seolah kita itu bisa berkata, anjay, kenapa gue nggak kepikiran ya? Lalu kita bisa bertemu dengan sang idola secara langsung. Bisa tanya apapun, dan bisa dikasih ide yang lagi-lagi belum kita pikirkan sebelumnya. Kenapa bisa seperti itu ya? Emang efek magic lecture tuh bisa kayak gitu? Kok bisa? Because yang ngadain lecture pasti adalah orang-orang yang berpengalaman di bidangnya, yang udah profesional, jam terbangnya tuh udah tinggi, berilmu banyak. Dan di sana si pemateri ini memberikan ilmunya agar kalian bisa belajar dari pengalaman mereka. Salud. Terus aku pernah nih denger ada lecture, tapi bukan pesulap terkenal, bukan artis, bukan siapapun, pesulap lokal yang ada ini. Terus gimana? Kalaupun ada lecture dari pesulap yang belum terkenal, nggak apa-apa, ikut aja. Siapa tahu ilmunya banyak. Siapa tahu belum terkenal, tapi pengalamannya juga banyak. Ambil pengalaman mereka, ambil ilmu mereka. Dan yang aku rasain ketika aku sudah beberapa kali ikut lecture di Jawa Timur, di Jawa Tengah, itu banyak banget. Banyak banget. Poin pentingnya aja ya. Satu, aku bisa ketemu secara langsung, deket banget, tatap muka, jabat tangan, di peluk bahkan, sama pesulap yang aku pagumi. Yang kedua, aku bisa deket sama pesulap yang lebih jago, jauh, jauh, lebih jago dari aku tuh. Aku bisa ketemu mereka, dan aku bisa ngobrol sama mereka. Contohnya nih ya, aku dulu itu ngefans banget sama yang namanya Krishnapati Bayu, Daniel Madison-nya Indonesia. Diga Bayu, pesulap malam yang hits banget. Jovasago yang bisa dibilang selebgram dan pesulap gram di Surabaya. Hadisaf, kreatornya Hayal, dan bahkan, Afrik, yang baru ini, masuk ke Murphys. Gox nggak tuh. Mereka semua jauh di atas kuluh, skill-skillnya, cara bermainnya. Oh, satu lagi, aku lupa, ada Sam Hagen. Bisa dibilang, dia ini, mentalis terbaiknya Surabaya, dan bahkan Jawa Timur. Gox Carly, dan Dedemi Cahaya, yang sekarang sudah jadi, manager artisnya, Demian Aditya. Kau tega banget kan, ninggalin aku di sini. Udah jadi artis kalau sekarang ya. Semoga lihat ya. Comment kalau lihat, oke. Lalu sekarang, aku bisa dekat sama mereka, aku bisa ngobrol sama mereka, dan bahkan aku bisa berperman dengan mereka. Oke, daripada kalian dengerin saya banyol terus, yang mungkin nggak penting, karena saya sharing, menurut saya pribadi, karena pengalaman saya pribadi, ini ada sedikit sharing juga, dari teman-teman pesulap, yang sudah saya sebutin tadi, beberapa ya. dan ini dia. Oke, sekarang aku lagi bareng sama Joe Vasago, pesulap Surabaya yang, ya siapa yang nggak kenal dia sekarang? Banyak yang nggak kenal. Oke, Mas Joe, aku minta pendapatnya dong, seberapa pentingnya, seorang pesulap ikut lecture? Seberapa pentingnya? Kalau buat saya itu, itu sama aja kayak investasi. Investasi itu kan, hasilnya itu nggak kelihatan secara, jangka panjang, kayak jangka pendek. kelihatannya secara jangka panjang. Jadi, kadang-kadang orang itu ngerasa kayak, males itu lecture, kayak, ah mahal ini segini, nggak worth it. Sebenarnya worth it. Karena apa? Ilmu yang kita terima sekarang, bisa kita gunakan di keesokan hari. Terus dan terus dan terus. Beda sama barang yang kalian beli. Barang kalian beli saat ini, hasilnya ada, tapi bisa rusak. Kalau lecture itu kan ilmu, ilmu itu investasi. Jadi buat kalian ke depannya, itu bagus. Seperti itu. Mantap. Thank you. Thank you Mas ya. Thank you. Penciptanya kartu. Kartu apa ya? Anu. Apa? Penciptanya ya. Aku teman tim hurinya. Oke. Mas, baik. Aku mau tanya. Baik. Pentingnya magic lecture buat pesulap itu apa sih? Pentingnya adalah menambah awasan. Itu yang paling penting. Terus kita tahu, kalau bahwa ilmu itu harus diapri terus. Jadi nggak begitu aja. Sama nanti kan ketemu teman-teman yang lain. Teman-teman baru, teman-teman yang lama nggak ketemu. Ya, setelah pokoknya. Lajib ikut. Kalau ada magic lecture itu, bisa nambah awasan sama banyak skill. Pastinya. Sip. Thank you Mas. Hedy Shaf. Penciptanya khayal. Mas Hedy. Aku mau tanya boleh? Oke, boleh. Pentingnya magic lecture buat magician itu apa? Magic lecture live maksudnya? Hmm. Nambah awasan. Selain itu, nambah teman lah. Dan hal yang nggak bisa kita dapetin dari nonton video baca buku itu adalah apa ya? Kalau kita ketemu langsung ini, kita bisa saling bertukar informasi yang nggak bisa ditukarkan dalam bentuk video ataupun buku ini. Jadi gitu. Oke, disini aku sama Diga Bayu. Breworks time, you know. Thank you. Pentingnya lecture buat magician apa? Menurut Mas Diga. Jadi, yang pasti penting kenapa? Karena lebih baik belajar dari lecture ketimbang dari YouTube. Karena kalau dari lecture, pertama, apalagi kalau misalnya lecture-nya memang dari pesulap pastinya. pertama kita appreciate dari mana dia berasal. Kita bisa belajar bagaimana sebuah trick itu dibuild. Mulai dari alasannya kenapa, kenapa ini, kenapa itu, segala macem. Yang mana biasanya hal-hal detailnya kayak gitu tuh miss atau hilang kalau ada di YouTube. Terus, lecture itu banyak sih. Pertama lecture nggak cuma, misalnya kayak gini. Misalnya lecture kan, kita nggak cuma ketemu pesulapnya yang lecture, tapi kita bisa kayak ketemu teman-teman yang lain yang kita sebelumnya belum pernah kenal. Yang mana itu juga pengaruh. Bagus nanti. Apa namanya? Buat para komunitas lah istilahnya. Jadi, kita bisa sharing banyak di situ. Yang paling kayak gitu sih kurang lebih. Dan yang pasti, trick yang kita pelajarin bahasanya, original darurang, ya lagi appreciate. Itu doang sih. Thank you, Mas. Iya, sama-sama. Janco. Well, thank you banget untuk sharing hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga kalian serap ilmunya. Kalau emang menurut kalian berpengar penting, yaudah. Gak apa-apa, lakuin. Tapi kalau setelah lihat video ini, kalian, ternyata begitu ya, saya cahaya. Gua coba ah. Dicoba. Coba sekali. Kalian bakal sakau. Bakal kecanduan ntar. Pasti bakal coba untuk kedua kalinya. Oke, sampai jumpa di Magic Sharing selanjutnya. Jangan lupa untuk di komen. kira-kira sharing apa lagi nih yang pengen kalian dengar. Oke, thank you. Dan bye-bye. selamat menikmati.